Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati Berikut ini sambutan selamat datang Wadi Kota Lubuklinggau Yang berhormat Bapak Haji SN Pranaputra Sohe Kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Yang tentu kita hormati dan kita banggakan Menteri Sosial Bapak Agus Kumiwang Kertas Sasmita Yang tadi sudah diberikan gelar sebagai Pangeran Marajai Pandu Sangyang Pangasada Yang artinya pemimpin yang terdepan Dijaksana dan berjiwa sosial Sesuai dengan kondisi beliau Jabatan beliau saat ini Ceput tangan untuk beliau Kemudian juga Yang wakili Heming Dikbud Bu Utari Maaf Pak Ini ada DPR RI juga Saya juga baru tahu Beliau tahu-tahu Datang Pak disini Pak Ya Sering Pak disini Pak Satu Sama Istri saya Satu angkatan Pak DPR RI Komisi 8 Bapak Haji Sofat Pilang Mosaik Atau biasa di nama Kalau Panggilan akrabnya Ustadz Opat Kemudian Sekjen Kemensos Bapak Tono Laras Kemudian juga ada Irjen Kemensos RI Bapak Dadang Iskandar Ini lengkap Kementerian Sosial Hari ini hadir semua Ya ada Sekjennya Ada Irjennya Pak Menterinya Tepuk tangan dulu Dan juga Dirjen Sos Bapak Harin Hikmat Kemudian juga ada Dirjen Daya Sos Bapak Pepen Nasarudin Beserta rombongan Di Bumi Sibiduk Semare Atau Bumi Sidampari Kota Lubulinggau Kemudian Mewakili dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Palkum Bapak Prabawa Eka Sosanta Kemudian Mewakili dari Kementerian Dikud Tadi Ibu Tari Juga Mewakili Tamu kita jauh ini Usial WSI Yaitu Wakil Bupati Luwutara Tepuk tangan Untuk beliau Bapak Takharu Rekan kerja saya Wakil Wali Kota Lubulinggau Bapak Jisim Kohar Sama istri Yang saya hormati Kemudian juga Ada istri saya Juga tercinta Ketua Timbergerak PKK Korkominda Kota Lubulinggau Lengkap Pak Menteri Ini ada Pak Kapores Langsung hadir Juga Pak Dandim 0406 Hadir Kemudian Juga ada Ibu Kejari Juga ikut hadir Ikuti juga Oleh Ketua DPRD Kota Lubulinggau Ada Mewakili Daripada Pengadilan Negeri Kota Lubulinggau Pengadilan Agama Kementerian Kantor Agama Kemudian yang kami hormati Mewakili Bupati Wali Kota Sesumatraselatan Yang sempat hadir Kadinsos Provinsi Sesumatraselatan Dan Kadinsos Kabupaten Kota Kabupaten Kota Sesumatraselatan Yang juga sempat hadir Yang Saya banggakan Saya cintai Yang di depan Pak Ini Toko-toko Lembaga Pemahku Adat Keputangan Untuk orang-orang tua kita Kemudian Toko-toko Masyarakat Alimulama LPM Samad FT Yang sempat hadir Kalau undangan sekalian Yang mohon maaf Tidak dapat saya sebutkan Satu persatu Khususnya PKH Kemudian juga Bapak-Ibu Penterima PKH Yang sempat hadir Hadirin yang berbahagia Amdrah syukur Pada kesempatan yang baik ini Terus kita diberikan Penyesali keberkahan Sehingga Patut kita Terus menjadikan Puji dan syukur Kediat Allah Sebenarnya Wattala Tersimah Rahmat dan berkah Yang telah diberikan Kepada kita Siap hari ini Salam 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 Selalu curahkan Pada jurnuhan kita Nabi Besar Muhammad Salam 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 Bapak-Ibu hadirin Sekali yang saya hormati Khususnya Bapak Menteri Perlu kami sampaikan Bahwa Atas nama Pemerintah Kota Lubulinggao Masyarakat Kota Lubulinggao Kami mengucapkan Selamat datang Di Kota Lubulinggao Dan mungkin ini Kunjungan pertama Beliau di Kota Lubulinggao Kota Lubulinggao Alhamdulillah Dan kami Juga mengucapkan Terima kasih Sebesarnya Karena telah dipercaya Untuk menjadi Tuan Rumah Daripada Gebian Harmoni Kebangsaan ini Dan Sekali lagi Suatu kehormatan Bagi kami Masyarakat Kota Lubulinggao Ditunjuk sebagai Tuan Rumah Acara pada Hari ini Bapak Menteri Yang kami hormati Tentu Kami Atas nama Masyarakat Kota Lubulinggao Juga mohon maaf Kalau dalam rangkaian Kegiatan Harmoni Kebangsaan ini Adalah Limpunan berkenan Karena Kegiatan ini Cukup Mendadak sekali Bagi kami Dan Sekali lagi Kalau ada hal yang kurang berkenan Kami mohon dimaafkan Inilah mungkin Berapa hal yang dapat saya sampaikan Pada sempatan ini Dan Nanti mohon perkenan Bapak Untuk menyampaikan Sambutan dan arahan Bagi kami Yang hadir pada sempatan ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ninggao 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 Terima kasih pemirsa Anda Masih menyaksikan Society Pada segmen kali ini Kita akan menyaksikan Penyerahan bendera Putaka Oleh Bupati Luhu Utara Kepada Wali Kota Lubuk Ninggao Tetap saksikan Society Bapak-Ibu Hadirin yang kami hormati Berikut ini Kita saksikan bersama Penyerahan bendera Putaka Dari Bupati Luhu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Wali Kota Lubuk Linggao Provinsi Sumatera Selatan Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Pemirsa kita sudah menyaksikan Acara Penyerahan Bantuan Sosial Secara Simbolis Oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Masih banyak keseruan acara lainnya Tetap di Society Terima kasih telah menonton